Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan 100 pelanggan pertama Anda. Simak selanjutnya. Halo guys, jadi di sini ada uang 10 juta rupiah dan 10 buku jago jualan di Instagram. Nah, saya pengen bagi-bagi 10 juta rupiah dan 10 buku Instagram ini untuk 10 pemenang. Dengan syarat pertama, follow akun Instagram saya di sini. Kedua, harus subscribe channel Youtube Riko Huang. Ketiga, menonton 10 video saya setiap hari dari tanggal 10 sampai 20 Juni 2020. Saya akan mengupload 1 hari 1. Dan keempat, silakan komen di 10 video sebanyak-banyaknya dengan format akun Instagram Anda. Dan alasan kenapa Anda harus mendapatkan hadiah, uang tunai, dan 1 buku jago jualan di Instagram ini sebanyak-banyaknya. Pemenangnya akan saya umumkan setiap hari mulai tanggal 11 di Youtube Story saya setiap jam 4 sore. Dari tanggal 11 sampai tanggal 21. Jadi, yang menonton video tanggal 10 akan diumumkan secara acak pada tanggal 11 di Youtube Story. Video tanggal 11 ditonton, nanti diumumin di tanggal 12. Seterusnya, sampai video tanggal 20, diumumin pada tanggal 21 jam 4 sore. Oke, semoga kalian mendapatkan hadiahnya dan menjadi pemenang dari buku dan uang tunai 10 juta rupiah ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita tahu bagaimana cara mendapatkan 100 pelanggan, ada beberapa teori yang harus saya sampaikan. Jadi, kenapa kita harus mencari status customer atau pelanggan pertama? Ini tujuannya supaya kita bisa punya target dan target kita tercapai. Otomatis ketika target tercapai, omset kita tercapai. Waktu saya menentukan untuk mendapatkan 100 ribu konsumen pertama, saya harus mempelajari cara untuk mendapatkan 100-nya dulu. Supaya nanti ketika dapat data, saya bisa lanjut ke yang 100 ribu. Nah, kita tahu bahwa pelanggan itu terbagi dua ya. Jadi, bukan cuma pelanggan. Tapi ada pertama calon pelanggan, yang kedua baru yang namanya pelanggan. Calon pelanggan itu adalah orang yang belum jadi pembeli, tapi berpotensi. Biasanya mereka sudah tahu bahwa mereka punya masalah dan harus beli produknya. Atau juga mereka baru nanya-nanya, tapi belum punya uang. Atau mungkin mereka belum yakin. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang sudah membeli produk kita. Artinya sudah puas. Ketika sudah jadi pelanggan, kita bisa meng-upsell, mendownsell, atau menawarkan produk berikutnya supaya mereka repeat order. Tentunya kan kita di sini bukan cari korban kan. Kalau cari korban itu ya sudah sekali beli, ya sudah tidak di-manage. Tapi kalau cari pelanggan itu ya dia belanja sekali, tapi kita berharap dia belanja terus-terusan. Entah itu setahun 3 kali, 12 kali, tergantung produknya. Nah, yang pertama adalah mulai dari diri sendiri dulu. Ada tiga. Pertama, coba produknya. Waktu pertama kali saya jualan madu, waktu itu madunya bisa untuk menambah nafsu makan seorang anak. Saya kasih dulu ke 5 orang. Dari 5 orang ibu-ibu ini, karena terkini-terkini ibu-ibu, ada 4 orang yang manjur anaknya bisa nafsu makan. Satu, enggak. Kenapa? Karena anaknya enggak suka sama minyak ikan salmon. Dan berarti prosesnya berhasil dong. Setelah dicoba, saya pede. Ketika pede, waktu nafsu makan orang itu makin pede. Kenapa? Karena udah terbukti 4 berhasil. Dan Anda bisa minta testimoninya. Ya, kalau secara offline ya Anda menjelaskan testimoninya dari cerita. Kalau secara online Anda bisa bikin videonya. Bisa screenshot chat Anda. Untuk apa? Supaya Anda bisa pede. Yang kedua adalah menentukan target market. Ya. Nah, menentukan target market begini. Kira-kira konsumen Anda itu ada di online atau offline. Ya. Kemudian ibu-ibu apa anak muda. Atau juga mereka cinta dengan K-pop. Atau mereka suka dengan kuliner. Atau mereka suka apa. Ya. Dan mereka posisinya ada di mana. Supaya apa? Supaya Anda enggak membidik target market yang salah. Enggak mungkin dong Anda misalkan di lingkungan yang mungkin menengah bawah. Ya. Terus Anda nawarin mobil Lamborghini ke mereka. Yang mereka enggak membutuhkan. Tetapi kalau Anda nawarin sebako. Yang harganya murah dengan kualitas bagus. Dan itu merupakan kebutuhan dasar. Pasti orang mau kan. Jadi setiap orang punya minat yang berbeda. Makanya kenapa kalau dulu ada sales offline. Datang ke rumah orang itu mereka udah tahu nih. Kira-kira di rumah di komplek ini cocoknya ditawarin apa ya. Nah. Tapi kalau enggak di komplek nih. Di perkampungan cocoknya apa ya. Nah. Disitulah. Supaya kita bisa memiliki target market yang pas. Ya. Ini harus di reset dulu. Memang agak lama sih. Terus yang ketiga adalah. 100 konsumen ini dalam berapa lama. Ya. Disini saya menentukan targetnya dalam 2 bulan. Jadi 1 bulan itu kita menentukan 50 konsumen. Jelas ya. Oke. Yang kedua. Setelah mulai dari diri sendiri. Kita mulai merancang. Di mana tempat mereka berkumpul. Kalau online. Dicek dulu. Kira-kira mereka main di sosial media. Seperti Facebook atau Instagram. Atau mereka ada di Google atau YouTube. Ya. Saya mau jelasin bedanya. Kalau Anda jual produk yang sebenarnya. Enggak dibutuhin masyarakat banget sih. Kayak lucu aja. Atau punya manfaat tertentu. Itu cocoknya di Facebook atau Instagram. Jadi produk-produk unik. Fashion. Makanan. Atau benda-benda yang lucu. Itu kan bisa dijual di Instagram. Jadi ketika orang buka Instagram. Terus ketemu barang Anda. Ih lucu ya. Yaudah saya beli deh. Sama aja seperti kita ke mall. Kita jalan ke mall. Kita tuh ih ada barang lucu. Yaudah masuk beli deh. Ya. Nah beda dengan produknya Google atau YouTube. Jadi orang kan buka YouTube atau buka Google itu kan mencari kata kunci kan. Jadi dia tahu dia punya masalah. Dia pengen cari solusinya. Dia mencari alat kontraktor di Jakarta. Supplier baju murah. Payung custom misalkan. Nah mereka mencari lewat Google dan YouTube. Jadi ketika kata kuncinya ketemu. Langsung tokonya ketemu. Nah Anda ini yang mana nih? Di online. Cocoknya di Facebook atau Instagram. Atau di produknya Google atau YouTube. Kalau offline. Mereka berada di mana? Ada di perkantoran, sekolah, pengajian atau di mana? Atau di komunitas renang. Karena Anda pengen jualan barang renang. Semakin spesifik target marketnya. Dan Anda tahu mereka ada di mana. Maka jelas Anda bisa mendapatkan konsumen yang tepat. Contoh. Misalkan Anda pengen jualan cupang. Cara paling gampang untuk tahu market cupang adalah Anda masuk ke komunitas cupang. Baik online ataupun offline. Kalau online baca forum. Kalau offline langsung datang ke pertandingannya. Anda tahu nih kenapa seekor cupang ini berharga. Terus apa yang laku? Makanan apa yang dibutuhkan? Anda bisa nggak masuk ke sana? Ya kan? Nah kalau online. Kita bisa memilih. Kita mau pakai cara gratis untuk beriklan. Yaitu upload. Rajin upload. Nawarin teman di WhatsApp kita. Atau mau iklan berbayar. Supaya kita bayar 10 ribu. Kita bisa dapetin 100 ribu orang yang ngeliat iklan kita. Oke. Sama kalau di offline juga sama. Kita mau bikin toko. Mau nawarin door to door ke teman. Ke tetangga. Atau mau kayak gimana? Kalau marketnya udah pas. Kita bisa tentukan pengunjungnya. Nah yang ketiga. Setelah Anda tahu di mana tempat mereka berkumpul. Adalah pahami hukum Pareto. Secara fakta. 80% kinerja di dalam perusahaan. Itu dihasilkan oleh 20% pemimpin di dalamnya. Ya jadi. Kalau nggak ada pemimpin ini 20%. Maka perusahaannya nggak jalan. Dan. 80% uang di dunia. Atau mayoritas uang di dunia. Itu dipegang oleh minoritas orang selama ini. Bisa aja 20%. Bisa aja kurang. Intinya apa? Kalau kita mau cari 100 pelanggan. Maka. Biasanya sih. Kurang lebih. Kita harus mencari 500 calon pelanggan. Kenapa? Karena dari 500 calon pelanggan. Biasanya 20%. Itu. Membeli produk kita. Ya ada produk-produk yang 60%. 50%. Tapi paling rendah. Kita ngambil skenario terburuk 20%. Ya artinya ketika kita sudah mencari 500 calon pelanggan. Kita breakdown per hari. Ya kalau di breakdown per hari kita hanya perlu mencari 9 calon pelanggan per hari. Kalau 9 calon pelanggan per hari artinya kita hanya perlu mencari 2 pelanggan per hari. Untuk bisa mendapatkan 100 konsumen dalam 2 bulan. Nah yang keempat. Jangan takut dengan yang namanya penolakan. Jadi ketika kita dapat penolakan. Kan nanti konsumen kita beralasan. Wah harganya mahal. Nah kita bisa tackle. Oke harga mahal itu karena kita jual kualitas. Bukan jual barang murah-murahan. Kalau saya jual ke kamu barang murah. Nanti kamu kecewa. Terus misalkan dia bilang lagi. Oke. Saya gak berani ah. Saya takut nih gak ada jaminan barangnya. Nah nanti ketika Anda dapat konsumen kedua. Anda bisa menjelaskan bahwa. Barang ini ada garansinya. Jadi sebelum konsumen kedua itu beralasan. Dan gak jadi membeli. Anda udah bisa menjelaskan ke depan. Sehingga tanpa perlu dijelasin. Dia dalam hati udah mikir. Oh kok nih orang tau ya yang gue mau ya. Kayak gitu. Jadi jangan takut dengan penolakan. Justru kita harus ditolak dulu. Baru kita bisa belajar. Alasan apa yang mereka buat. Dan gimana caranya kita bisa nekel alasan mereka. Supaya mereka yakin untuk membeli. Oke. Jadi ada 4 faktor panghalang. Untuk mencari pelanggan yang saya mau jelasin. Sebelum teman-teman nanti praktek ya. Dan faktanya faktor ini tuh bukan masalah. Kita gak bisa jualan. Gak bisa ngomong introvert, extrovert. Gak punya skill jualan di internet. Gak bisa bikin konten di sosial media. Bukan. Tapi masalahnya mayoritas adalah masalah internal. Dari pengalaman saya bertahun-tahun ngajarin orang. Dan menemukan sebuah pola. Yang bikin orang gagal. Ternyata yang bikin gagal tuh bukan teknis. Bukan eksternal. Tapi internal. Gitu ya. Pertama adalah malu atau gengsi. Banyak orang ketika baru mulai jualan. Mereka bilang bahwa diri mereka tuh malu. Gak punya bakat. Dan gengsi. Untuk jualin barang ke temen. Atau ke internet. Karena kalau gak laku. Wah takutnya disindir-sindir sama temen. Padahal. Orang yang baru mulai jualan itu. Memang gak punya skill. Sama seperti ketika kita bayi. Kita waktu lahir gak dikaruniai. Oleh skill apapun. Sehingga. Udah pasti kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di tengah jalan kita belajar jalan. Gagal. Jatuh. Terus kita baru mengenal. Naik sepeda. Jatuh juga. Baru berhasil. Sama ketika berjualan juga gitu. Jadi emang. Emang lu udah harus ngerasain yang namanya malu. Atau gengsi dulu. Jadi kalau ini dihilangin. Selesai deh masalah. Yang kedua minder. Sama aja intinya. Kalau kita punya kesadaran bahwa. Jualan itu memang gak mudah. Sehingga kita mau belajar. Itu lebih mudah. Yang ketiga. Takut gagal. Ini intinya juga sama sih. Jadi. Udah gagal dulu sebelum mencoba. Padahal ya. Kesalahan kebanyakan orang itu ketika memulai. Dia terlalu banyak strategi. Tapi ketika udah jalanin yang kedua ketiga. Dan punya masalah. Mereka tuh malah pengen buka bisnis kedua ketiga keempat. Jadi udah tau ada masalah dalam penjualan. Bukannya belajar. Dari orang yang jauh jualan. Mereka malah buka bisnis kedua. Nah buka bisnis kedua ntar juga masalahnya sama. Gak bisa jualan juga. Peruntuk yang kedua. Terus diulang. Dan biasanya mereka gara-gara ngeliat rumput tetangga tuh kayak terlihat lebih hijau gitu. Jadinya memilih untuk buka peluang usaha lain. Yang keempat trauma. Ternyata di Indonesia ada orang-orang yang bilang ketika mereka gagal jualan. Mereka tuh trauma. Dan traumatik ini mendarat daging ke tubuh mereka. Padahal mah lebay itu gak kayak gitu. Itu tuh udah biasa aja ya. Emang gagal. Penolakan udah biasa ya. Soal masalah eksternal. Ini bisa dipelajari. Ada banyak komunitas. Buku. Pelatihan. Bahkan teman-teman kita yang punya pengalaman lebih. Itu bisa kita tanya. Makanya kenapa orang itu punya 24 jam yang sama dalam hidupnya. Tapi kenapa ada yang berhasil ada yang enggak ya. Karena bukan masalah eksternal internal. Ketika internalnya udah bener. Eksternal udah jalan aja. Nah disini saya merekomendasikan. Ada satu komunitas jualan. Tepatnya jualan online. Yang bisa membantu untuk mencari produk untuk dijual. Yang menyediakan produk-produk yang berkualitas. Jadi supplier ini namanya adalah dropshipaja.com. Jadi di dropshipaja itu menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua. Kalau anda gak punya komunitas bisnis atau jualan. Anda bisa bergabung ke komunitas ini untuk belajar secara gratis. Dan kalau anda ingin diajari secara online. Untuk bisa dapat uang secara halal. Apalagi mendapatkan 100 konsumen pertama. Di sini di dropshipaja.com juga disediakan. Dan yang terakhir. Ketika anda bergabung ke dropshipaja.com. Itu anda bisa punya website yang gratis. Nah produk yang dijual adalah produk custom. Produk custom itu adalah produk polos seperti ini. Bisa berupa kaos, casing, topi, hoodie, powerbank, flash disk, tumbler, mug, dan macem-macem. Dan yang bikin marketnya besar dan tidak banting harga. Karena kita bisa desain suka-suka. Jadi kita bisa nembak ke market apapun. Jadi untuk pecinta bola, pecinta games, atau pecinta K-pop. Kita bisa nembak mereka. Dan kebetulan di Indonesia kan marketnya besar banget ya. Untuk spesifiknya. Dan gak ada yang nawar-nawar harga. Kalau kita bisa bikin desain yang bagus. Dan desain ini semuanya sudah disediakan di katal online yang ada di dropshipaja. Tapi saya gak menyarankan anda daftar sekarang. Tapi saya menyarankan anda untuk mendaftar pada tanggal 20 Juni 2020. Dari harga Rp300.000 menjadi Rp99.000. Dan apa yang akan anda dapatkan? Jadi uang Rp99.000 ini itu untuk kita bayar mentor. Untuk ngajarin anda setahun. Anda dapat website gratis. Kemudian ada video dan materi yang akan kita bikin. Dan kita share ke anda. Karena bikin video dan materi ini kan butuh biaya secara online ya. Dan masih banyak informasi lainnya. Jadi anda bisa ikut waiting list langsung ke dropshipaja.com Atau saya taruh di atas kanan sini. Atau bisa cek link dropshipaja.com di deskripsi. Oke itu aja cara mendapatkan 100 pelanggan pertama anda. Semoga informasi yang saya share bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Juni. Untuk mendapatkan manfaat pada video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn